Baimuang mengaku sangat penantikan kehadiran terduga selingkuhan istrinya Paula Verhoeven untuk menjadi saksi dalam sidang perceraian mereka. Pengakuan itu diungkapnya sesaat setelah melaksanakan sidang lanjutan perceraian dengan agenda pembuktian pada Rabu 20 November 2024. Dalam pernyataannya, Baimuang mengungkapkan dirinya menunggu terduga selingkuhan Paula jadi saksi. Baimuang juga berkomentar tentang apa yang akan disampaikannya jika bertemu dengan terduga selingkuhan tersebut. Ia berharap agar sosok tersebut dapat hadir di persidangan mendatang. Ketika ditanya apakah sosok itu sudah datang, Baimuang hanya menggelengkan kepala. Saat disinggung hendak menyampaikan apa jika bertemu selingkuhan Paula, Baimuang pun berseloroh. Di sisi lain, pihak Paula menuduh bahwa bukti yang dibawa Baim dalam persidangan merupakan hasil editan. Dalam sidang yang sempat diwarnai cekcok itu, pihak Baimuang disebut membawa bukti yang ilegal. Alfon Kurnia, kuasa hukum Paula, menjatakan bahwa bukti yang disampaikan Baim tidak utuh dan ilegal. Ia mencontohkan video viral yang berkaitan dengan Paula, menegaskan bahwa pengeditan bukti tidak diperbolehkan. Sahabat Baim Andre mengungkapkan bahwa sosok terduga selingkuhan yang dikenal dengan inisial NS adalah teman dekatnya sejak tahun 1998. Andre menambahkan bahwa hubungan Baim dan NS sangat dekat, bahkan NS diizinkan untuk berkantor di tempat Baim. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!